Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York Nama saya Mega Sekarang saya lagi ada di Saya lagi ada di American Museum of Natural History Di tengah-tengah New York City AKA tempat syutingnya The Night at Museum Yang mau temenin saya jalan-jalan di museum ini Ditonton terus sampai habis ya videonya Museum ini termasuk paling favorit buat saya Se New York City Kenapa? Karena memang majestik banget Isinya saya yakin jarang banget ada di tempat lain Dari tulang-dulang dinosaur Dari semua budaya Dari zaman purba kala itu semua ada di sini Ini bukan pertama kali saya kesini Tapi biasanya kalau bareng anak saya Saya pastinya gak akan bisa Maksa dia untuk ke tempat-tempat Yang saya mau kunjungi Jadi kali ini saya mau ajak kamu Ke tempat-tempat favorit saya Ini yang pertama Saya suka banget ngeliat yang Dinosaur yang super besar gitu kan Saya mau ajak kamu kesana Ke T-Rex pastinya Lalu kita akan ke Dam-dam Sesuai dengan filmnya Saya penasaran karena kemarin gak sempat kesini Sebelumnya saya main kesini itu udah hampir satu hari Tapi setengah museum aja gak selesai Anak saya betah banget disini Perkenalkan Ini Theodore Roosevelt Biasanya kita bisa duduk bareng dia Tapi mungkin karena memang lagi kondisi pandemik Memang ada beberapa yang dijaga lebih ketat Gak apa-apa pokoknya kita ikutin aja Ini museum dibuka aja Saya udah senang banget Museum ini baru dibuka 9 September kemarin Baru sebulan lah Ditutup dari bulan April atau Mei gitu Saya kurang jelas Kalau kamu mau masuk kesini Itu tiketnya 23 dolar per orang Tapi kalau kamu tinggal di New York Kamu bisa bayar semau kamu Selama pandemi Dibatesin untuk masuknya pastinya Dan tadi pas kita masuk Dicek dulu sehur ruangan Ya standar lah ya Sekarang kita mau nyari dam-dam dulu Kita ngelewatin kampung indian Orang-orang asli amerik Entah kenapa jadi agak melo ketika lewat sini Kayak ngebayangin apa yang udah dilengut dari mereka Ya kayak gitulah Walaupun saya gak tau sejarahnya banget banget Tapi Entah kenapa melo aja Sedih aja gitu Kamu bisa lihat Ini sepi Biasanya ya rame lah Kalau lagi gak pandemi Jadi pas banget Kalau kesini sekarang ya bismillah kita semua sehat Tapi ini nikmat banget Kayak bisa menikmati segala Koleksinya itu kayak Private tour gitu loh Ini saya bisa jalan-jalan kesini Karena memang anak saya lagi harinya sekolah sih Jadi saya pikir daripada di rumah Ya kita pesen aja tiketnya Nah sekarang ini Karena memang dibatasi Jadi tiketnya harus dipesan Baik yang bayar full Atau yang residence bayar seikhlasnya Kita tetap harus online Ketemu juga si Damdam Dia ada di Hall of Pacific People Paling ujung pokoknya Damdam adalah Easter Island High Nama aslinya adalah Muay Dia dikenal sebagai Monolithic Human Features Yang sebenernya namanya bukan Damdam Dia karena suka banget manggil si Larry Itu Damdam Tapi karena ingetnya Damdam terus Jadi bahkan saya tadi nanya sama security disini Damdam dimana ya Sake lah ya Lanjut Selanjutnya saya mau ajak kamu melihat diorama Tapi yang beda Karena ternyata kita punya diorama Indonesia Di museum ini pastinya lah ya Kalau kamu mau kesini Kamu harus siapin waktu kamu Kayak satu hari Berangkat pagi Saya jamin kamu malem pun belum selesai Ini disini masih banyak banget yang tutup Karena saya lihat di New York City Ketika memang turis-turis belum banyak yang datang Belum datang malah Kota masih kosong Jadi banyak renovasi yang dilakukan Sama dengan museum ini Jadi tadi saya lihat planet-planet Padahal disini ada meteor Saya mau tunjukin ke kamu Tapi ternyata masih tutup Lagi di renovasi Banyak banget Ekshibition-ekshibition yang masih di renovasi Which is Yaudah Mungkin next time berarti artinya Saya harus kesini lagi Ajak kamu jalan-jalan Untuk bagian negara Indonesia Ada diorama Ada wayang Ada alat musik tradisional Seperti gambelan Lalu ada topeng Topeng-topeng kulit Mereka nyebutnya human actor Waktu saya di Jakarta Saya juga sering banget Ngunjungin museum-museum di kota tua Harapannya Harapannya museum-museum di Indonesia Akan makin nyaman Akan menjadi fasilitas Umum Yang memang Digendrumi Anak-anak Sampai dewasa Seperti disini Berbagai macam kain tradisional Ada juga disini Keris-keris Lalu juga ada pakaian tradisional Kalian ada yang upload ya sih Cerak-cerak kain gitu Ini dari mana aja Ini yang saya baru tau Ada pakaian tradisional Dari Sulawesi Ini saya baru liat sih Mungkin temen-temen yang dari Sulawesi Bisa kasih komen di bawah ini Ini dia Ini koleksinya kurang lengkap nih Soal Indonesia Kalau misalnya mereka lengkap Mungkin hampir satu museum Itu budaya kita semua Oke Kalau gitu kita lanjut ya Lanjut ke bagian tulang belulang dinosaur Ini ada T-Rex Dan satu lagi apa ya Mungkin anak saya akan lebih tau dari saya Pasti kamu bertanya-tanya Ini asli gak sih itu Mungkin Karena itu pertanyaan saya Ini bisa dibilang asli Bisa dibilang gak asli Jadi untuk fosil Di American Museum ini Itu asli Tapi untuk ekshibition kayak gini Itu biasanya selalu ada tiga unsur Fosil Yang memang asli diambil dari tanah Replika Atau biasa yang mereka akan sebut Cas Karena pastinya Untuk beberapa tulang dinosaur seperti ini Akan sayang banget Kalau harus dipaku Untuk bisa berdiri gitu kan Jadi biasanya ini Termasuk dari replikanya Nah kalau replika itu Artinya dia meniru Persis fosilnya Jadi dia benar-benar Sedetail mungkin itu Sama dan akurat Seperti aslinya Jadi mau dibilang palsu juga enggak Karena memang Ketika dia tulisannya cast Artinya dia memang ada Tapi Kita menjaga keasrian Si fosil yang berharga itu Jadinya untuk Ditaruh di ekshibition Itu dibikin Replikanya Lalu unsur ketiga Itu sculpture Atau model Jadi kadang-kadang Kalau misalnya Unsur yang mau direplika Terlalu Fragile Atau ada bagian-bagian Yang memang Hilang gitu Jadi mereka akan Membentuk model Atau sculpture Yang sebisa mungkin Seakurat mungkin Itu sama Intinya semua Dibikin Serupa Dengan aslinya Jadi enggak ada yang Kaleng-kalengan Itu enggak ada Nah biasanya Nah biasanya Kalau kamu melihat Eksibisi seperti ini Dimanapun itu Itu pasti campuran Dari tiga unsur tadi Terutama Dinosaur Itu dari Fossil Cast Dan sculpture Dan museum-museum ini Nggak akan Kayak Mau tipu-tipu Mereka biasanya Akan bedain Warna-warnanya Jelas Dan Keterangannya pun Jelas Mana yang cast Mana yang fossil Mana yang Model atau sculpture Padahal disini Juga ada Meteor yang dipajang Asli Saya pengen banget Bawa kamu kesana Tapi sayangnya Tutup Lagi direnovasi Jadi ya Kita jalan-jalan Ya ada aja dulu Gitu ya Kalau misalnya Kalian tahu Ini Dinosaur apa Bisa dilihat Dari kerangkanya Kalian bisa komen Bisa bantu saya Mencerahkan Gitu kan Pawasan saya Ini kalau anak-anak Biasanya pasti apa Nah kamu Kalau misalnya Yang nonton ini Mungkin Sudah dewasa Apakah kalian Masih tahu Masih apal Nama-nama Dinosaurnya Di komen aja ya Di video ini Pokoknya Adalah Ekshibition Rangkuman Ekshibition Yang saya suka banget Yang favorit saya Isinya banyak banget Dari binatang-binatang Di Afrika Binatang-binatang Dimana-mana Dan binatang-binatangnya Itu Asli Jadi Binatang-binatang itu Yang sudah tua Sudah mati Dililinkan Dan dinonasikan Ke museum ini Lain kali Saya ajak kamu Kesini lagi Untuk lihat Bagian-bagian lainnya Ini blue whale Ikan paus biru Binatang terbesar Yang manusia Pernah tahu Panjangnya 30 meter Beratnya 190 ton Dan ini Replikanya Entah replika Atau Atau model Atau sculpture Saya kurang jelas Juga Tapi Ini sebesar Blue whale Gitu patungnya Ini Di lantai dasar Sebenernya Ini lantai satu Tapi kamu bisa Lihat Seakan-akan Kita di paling atas Ini biota laut Macem-macem Nah Yang paling unik Ini saya lihat Ini Ada Namanya Indonesian Koelakantang Mohon maaf Saya jamin Pronunciation Saya salah Tapi dia Baru ditemukan Di tahun 1998 Dan Sudah disangkapunah Dari 70 juta Tahun Yang lalu Ternyata Dia ngumpet Di perairan Indonesia Kita balik Lagi Ke Blue whale Sedihnya Blue whale Itu tadinya Pastinya Banyak Banyak Tapi Karena Diburu Sama manusia Jadi Bahkan Sudah hampir Punah Juga Yang Mau melihat Blue whale Kerangka Aslinya Itu ada Di Natural History Museum Juga Tapi Di London Bukan Disini Jadi Mereka Punya Tulang Blulang Kamu Bisa Lihat Yang Kesini Itu Banyak Anak Anak Sama Neninya Sama Susternya Memang Kegiatan Anak Anak Di New York Itu Ya Kalau Nggak Ke Museum Ke Library Ke Taman Nggak Ada Mall Amin Ada Mall Cuman Mall Untuk Shopping Bukan Untuk Hangout Atau Banyak Tempat Main Jadi Mainannya Kesini Sekali Lagi Saya Berdoa Semoga Di Indonesia Juga Akan Ada Fasilitas Pengetahuan Seperti Ini Buat Anak Anak Gitu Kan Yang Murah Yang Gratis Buat Orang Indonesianya Gitu Kan Luar Biasa Saya Akan Ajak Kamu Keliling Sedikit Tapi Nggak Kesemua Karena Memang Ini Luas Banget Isinya 34 Juta Spesimen Dan Luasnya 45 Hektar Sebenernya Museum Natural History Itu Yang Terluas Di Dunia Itu Ada Di Washington D.C Dari New York City Sebenernya Tinggal Naik Bus Insya Allah Nanti Kita Mampir Kesana Jalan Jalannya Sekian Dulu Udah Waktunya Saya Jemput Anak Saya Sekolah Kalau Begitu Jangan Lupa Di Like Videonya Di Subscribe Buat Kamu Yang Belum Subscribe Channel Saya Kita Pulang Saya Mau Tunjukin Kamu Sedikit Stasiunnya Itu Lucu Banget Stasiunnya Khusus Di Bawah Museumnya Persis Oke Kalau Gitu Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Ketemu Lagi Terima